Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di acara malam hari ini, yaitu berjudul Residensi Murakabi Gotong Royong Inisiasi Kooperasi. Nah, di sini perkenalkan nama saya Sena Ubudika, di sini perwakilan dari Gapatma, penyelenggara acara pada malam hari ini. Mungkin perkenalan sedikit Gapatma itu apa, kita adalah komunitas membelajar dan media yang fokus di tema demokrasi ekonomi dan kooperasi. Di sini kita akan membawakan semacam sesi informasi mengenai Residensi Murakabi. Apa itu Residensi Murakabi, Murakabi sendiri itu apa, terus ada Murakabi Minggir itu apa lagi, kita akan bahas detail bersama para narus. Di sini sudah hadir ada Mas Tahuid Aminullah dari KENES, Kooperasi Edukarian Rekiristari. Halo Mas Uhid. Halo, selamat malam. Terus berikutnya ada Mas Andika Mahardika dan Mbak Asus Saraswati dari Agradaya. Halo, Mbak Asri. Halo. Selamat malam dari Minggir. Minggir yang lagi tinggi. Dari Minggir, ya. Nah, di sini kita akan mulai dengan saya cerita rundown, ya semacam alur diskusi kita malam hari ini. Jadi pertama akan ada sharing dari Narsum, yaitu Mas Uhid, Mbak Asri, Mas Dika terkait apa itu Residensi Murakabi. Jadi, nanti setelah itu kita akan masuk ke diskusi tanya-jawab dari pertanyaan yang sudah teman-teman isikan waktu mendaftar. Sudah kita ramu supaya alurnya lebih enak, dan ada beberapa hal yang kita mau highlight. Berikutnya, kita juga ada membuka ruang untuk tanya-jawab yang live. Tapi supaya tanya-jawab live-nya ini lebih teratur, lebih tertata, kita akan pakai tools yang namanya Selidu. Jadi mungkin ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu Selidu. Jadi, oh iya, satu lagi, untuk teman-teman mohon dibantu selama kita ada diskusi ini, mohon di-mute dulu semuanya. Dan tidak menyalakan mic-nya sebelum diminta oleh saya moderator, supaya lebih kondusif ya. Dan mohon maaf nanti kalau ada kadang-kadang yang lupa nge-mute, saya akan tiba-tiba nge-mute supaya kondusif. Kembali ke sharing terkait Selidu. Nah, apa itu Selidu? Jadi sebenarnya Selidu ini adalah tools di mana ada satu tempat, kita bisa tulis pertanyaan, misalnya mau tanya dong. Bisa tulis nama juga. Kenapa kita mau pakai Selidu ini untuk recap pertanyaan? Supaya begini, kan teman-teman pasti kalau pas ikut diskusi online kayak gini, kadang ada pertanyaan yang di-getik di chat, tapi tenggelam. Atau enggak tahu mana yang pertanyaan penting, mana yang enggak penting. Nah, kalau kita pakai Selidu seperti ini, teman-teman yang belum kepikiran pertanyaan itu bahkan bisa nge-vote. Wah, aku suka nih pertanyaannya si Sena. Bagus pertanyaannya, bisa di-like. Jadi nanti kita akan mulai dari pertanyaan yang like-nya paling atas, ya kita akan ceritanya mau bikin kooperasi, ya kan, demokratis. Jadi ya, voting yang paling atas itu yang kita tanyain juga, karena waktu kita juga terbatas. Jadi nanti saya akan berkali-kali mengingatkan untuk mengakses halaman Selidu ini. Saya akan share nanti di, sebenarnya di email saya sudah sempat nge-share ya. Nanti saya akan kasih link-nya berkali-kali di group chat supaya teman-teman enggak lupa untuk selalu nge-check. Karena tadi, bisa buat nanya, bisa juga kalau enggak kepikiran, wah, aku mau nanya apa ya? Buka aja link-nya, terus lah ini pertanyaannya si Joni bagus nih. Like aja pertanyaannya Joni. Oke, saya kembali lagi ke alur diskusi. Saya akan share di group chat ya. Silahkan bisa dicoba. Dan mohon dikasih nama jelas, karena nanti waktu kita diskusi supaya tahu nih, kalau pertanyaannya kurang jelas atau sudah dijawab, tapi ada pertanyaan lanjutan, kita bisa mention, oh, ini pertanyaannya Ahmad gitu. Begitu ya teman-teman, mohon. Jadi sambil buka Zoom-nya, sambil buka link-nya, supaya bisa siap-siap mau nanya apa. Tapi tadi, kita akan mengutamakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah mendaftar dulu, karena itu sudah disusun. ketika kita akan tanya jawab yang dengan selido itu di akhir, setelah selesai. Nanti ya pas selido itu, bisa teman-teman nyalain mic untuk menyampaikan langsung dan diskusi dengan para narasumber. Begitu. Cukup jelas ya. Semoga teman-teman jadi, jangan lupa cek link selidonya, sambil mendengarkan diskusi dan menonton diskusi pada malam hari ini. Itu saja. Sekali lagi reminder, mohon dibantu untuk mute, dan mohon maaf kalau nanti saya harus nge-mute, beberapa yang lupa nge-mute. Dan mangga kalau mau nge-share link diskusinya ke teman-teman yang lain, karena ini memang info session, sesi informasi, jadi ya silahkan aja dibuka, siapapun yang pengen tahu, bisa gabung ke acara malam hari ini. Dan juga acara malam hari ini direkam, supaya lebih banyak orang bisa tahu nanti ketika yang belum bisa gabung ke malam hari ini. Baik, kita akan masuk ke acara pertama, yaitu sharing dari Narasumber. Saya serahkan kepada Mbak Asri, mohon-mah untuk mulai. Terima kasih Mas Sena. Dan halo teman-teman. Langsung mulai ya, dari awal Murakabi kali ya Mas ya? Boleh. Dari awal Murakabi-nya dulu gitu. Awalnya sebenarnya Murakabi ini kita kenal dengan inisiator-inisiatornya itu di tahun 2018, waktu itu di Arjok gitu. Pas diceritain inisiatif ini, kita tuh, aku sama Dika tuh, langsung kayak, wow, ini inisiatifnya bagus banget. Dan saat itu memang kita dapet, apa ya, exposure yang lumayan besar waktu di Arjok gitu. Banyak, banyak, dapet network yang bagus-bagus juga gitu. Kenalan sama beberapa orang juga. Akhirnya sempat diskusi juga gitu. Nah, sampai di sana, di 2019, ternyata kan berlanjut. Dan waktu itu saya dan Dika kayak, apa ya, mengajukan ke Pasinggi sih. Kita ngobrol sama Pasinggi awalnya, sayang kalau cuma berhenti di event yang sifatnya ada acara aja gitu. Dan akhirnya, mulailah mungkin awalnya, kenapa akhirnya jadi Murakabi Minggir? Karena kalau kami sendiri, kami berdua itu ada di Minggir lokasinya gitu. Nah, kalau ngomongin Murakabi Minggir sendiri, itu aku ngerasa bahwa sebenarnya kalau orang-orang di Minggir gitu ya, yang tinggal masih tidak di kota banget, tapi juga desanya nggak yang jauh banget, ada budaya-budaya ibu-ibu sini yang masih sangat kolektif gitu. Contoh, kayak suka bikin rewang bareng untuk acara apa gitu. Bahkan kelompok tani bikin sesuatu untuk bikin pengolahan pangan apa gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang aku sama Dika waktu itu ngobrol kayak, wah ini kayaknya seru banget kalau kita bisa mengadak, bukan mengadak, sebenarnya lebih dari sekedar seru sih. Momennya gimana kalau nanti ibu-ibu yang ada di sini yang punya potensi lokal, yang sifatnya tuh berkomunitas, memproduksi sesuatu secara bersama-sama gitu, bisa, Murakabi bisa jadi hubnya gitu. Jadi, di mana ibu-ibu ini bikin di rumahnya masing-masing, bersama kelompoknya gitu, terus ngedropin barangnya di warung Murakabi itu. Dan kebetulan, karena waktu itu di 2018 ya, 2018 sama 2019 kita bergabung di Murakabi yang ide besarnya itu, jadilah memang ada di sini sih Murakabi minggirnya. Tapi main ideanya sebenarnya banyak sekali artisan-artisan lokal yang ibu-ibu, ibu rumah tangga yang sebenarnya mengolah sesuatu itu dari apa yang ada di pekarangannya, apa yang dipanen di sekitarnya gitu. Jadi, memang yang bukan industri gede gitu. Jadi, memang beneran, bahkan bukan industri rumah tangga, memang beneran yang dibikin di rumahnya karena dia lagi ada panen apa gitu. Atau, memang ibu-ibu yang dari zaman dulunya si mbahnya bikin tempe gitu. Nah, kami kepikir kayak menampung, bukan menampung aja sih, sebenarnya menjadi hub ibu-ibu ini yang ada di sekitar kami tersebut gitu. Dan menariknya, waktu ngobrol lebih lanjut tentang Murakabi, ternyata punya inisiatif yang lebih dari sekedar wadah untuk ibu-ibu artisan gitu. Yang ternyata juga punya apa ya, niatan yang sama bahwa si ibu-ibu ini juga menjadi pemilik si warung tersebut gitu. Jadi, memang prosesnya masih panjang sebenarnya mas, tapi apa ya, berdasarkan kesamaan niat itu, terus juga kita udah beberapa kali bergulir ngobrol sama ibu-ibu, ternyata ibu-ibu di sini juga sangat punya animo yang besar gitu, untuk ikutan, dan kita bilangnya bikin kumpulan maklon, karena kumpulan ibu-ibu yang memproduksi apa bareng-bareng gitu. Nah, itu juga udah ada animo yang baik gitu. Sampai sekarang, kalau Murakabi Minggir sendiri, kita baru masih buka PO aja ya, belum buka offline, karena sebenarnya, karena kondisi yang lagi gak memungkinkan sih mas, karena ini kan Jogja lagi merah. Sebenarnya kita pengen banget langsung buka, banyak yang suka nanya. Tapi memang, tapi memang, apa ya, karena di desa juga, ya Jogja lagi kayak gini, terus, tapi sampai sekarang kita udah buka PO, PO kayak beras merah, terus, apa, minyak kelapa, terus juga gula merah gitu, gula batok kelapa gitu. Nah, baru buka PO aja, sebenarnya ini udah banyak yang antre gitu. Nah, jadi memang sebenarnya, kalau aku lihat sih, banyak sekali orang-orang di luar sana, yang memang mencari barang artisan, yang itu, asli dari ibu-ibu sekitar sini gitu, karena mungkin kan kalau di pasaran, selain harga, terus juga mungkin kan, kualitasnya kita nggak tahu, kalau barang-barang di sekitar kami kan memang, langsung dari ibu-ibunya gitu. Gitu sih. Nah, sebenarnya kalau di Instagramnya, Murakabi Pinggir itu, mungkin ada perkenalan kan, namanya Yusri. sebenarnya itu Yusri, orang dibaliknya adalah saya. Yusri? Oh, jadi memang, sebenarnya nggak by design, dibilang by design, atau nggak juga, nggak sih, karena aku merasa pendekatannya, Murakabi Minggir ini kan emang, ibu-ibu banget gitu, jadi, memang ibu-ibu di desa, bersama ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu yang lain gitu, jadi, adminnya menamai dirinya Yusri, nah itu sebenarnya dari Asri kali ya, aku bilang nggak tahu sih. Personanya ya, personanya Yusri itu, representasi ibu-ibu sekitar ya. Gitu sih, mas. Gitu. Apalagi, kalau dari aku sih itu kali ya, tentang residensi atau apanya, mungkin nanti biar Mas Ohid aja sih. Oh, oke. Mungkin kalau terkait Murakabi Minggirnya, Mas Adika atau Mas Ohid mau menambahkan ini, sebelum kita masuk ke residensinya sendiri. Oke, terkait Murakabi Minggir ya, jadi, untuk teman-teman yang malam ini, sudah hadir di forum Zoom, Gapatma, lucu banget namanya 345 ya. Gapatma. Oke, perikalkan nama saya Andika, dan sebelah saya Asri, kami berdua adalah pendiri dari Agredaya. Nah, kalau ngomongin warung Murakabi Minggir itu, tidak bisa terlepas dari inisiatif awalnya, yaitu, saat itu namanya, Piramida Gerilia. Nah, apalagi itu Piramida Gerilia. Jadi, dulu, bukan sesepuh ya, misalnya tetua mungkin. Jadi, senior-senior seperti Pak Sigisusilo Kartono, kemudian ada Mbak Santi, dari Indi Grilas, kemudian ada Mas Miko, ada beberapa orang-orang yang punya fokus terhadap, sebetulnya ketika kita berbicara tentang nilai kekotong royongan di dalam masyarakat, itu ketika kita lihat sehari itu ternyata ada dalam tiga hal, yaitu di perkara sandang, pangan, dan papan. Nah, dari Piramida Gerilia tersebut, kemudian terwujud dalam sebuah instalasi seni di Arzog tahun 2019 dan 2020. Nah, di 2019 itulah agredaya bersama dengan saat itu ada hampir 20-an artisan dalam bentuk sandang, pangan, dan papan itu yang diajak dan dikumpulkan. Itu macam-macam bentuknya agredaya, kemudian ada sekolah panggilan sangan, rame, kalau disebut satu-satu ada banyak banget. Nah, di situ, di 2019 kemudian secara instalasi seni dalam hal itu kurang lebih selama satu bulan, itu berjalan dengan sangat baik. Jadi animonya, apalagi dari Pak Singgi sendiri yang sudah secara skala nasional itu punya banyak pengikut, sudah ngasih banyak inspirasi ke orang. Jadi ketika kami sebetulnya sangat beruntung sih sebagai institusi agredaya yang masih baru, masih muda juga, baru mulai, bisa diajak dan terlibat terhadap pola kekotong royongan dalam hal sandang, pangan, dan papan. sehingga cerita, ketika 2019 ke 2020, saat itu sebetulnya sudah ada semacam desas-gesus atau semacam isu untuk murakabi ini dari yang sebelumnya hanya sebuah bentuk seni yang istilahnya dilihat dan didatangi saat itu di, apa namanya, ya di instalasi arjok. Nah, ini gimana kalau dibikin dalam bentuk kegiatan yang offline, yang kemudian bisa didatangi, dilihat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gonjang-ganjingnya pun saat itu lumayan rame tempatnya di mana. Nah, jadi pas itu ada malah di daerah Jalan Kaliurang, sana sempat ada jadi salah satu pilihan, kemudian macam-macam. Nah, pas itu ketika Pak Singgi dan Mbak Santi dari Indigo Relas, pas itu datang, kita sebetulnya kayak lagi meeting di minggir untuk nentuin nanti kira-kira bagaimana langkah ke depannya. Nah, pas sini malah jadinya, kenapa nggak di minggir aja? Jadi ternyata ketika bicara ke minggir, itu secara hati ya, nama juga menjadi isu yang menarik juga. Dan kalau minggir itu nama Kecamatan ya. Nama Kecamatan? Kecamatan, di minggir, dimasuknya Kabupaten Sleman, yang secara letak geografis itu memang di pinggirannya Sleman. Jadi di Kecamatan Minggir, ke barat sedikit sudah masuk Kulon Progo, ke utara sedikit sudah masuk Magelang, jadi minggir. Dan tempat kita itu minggirnya minggir, karena sebelah kita udah Kecamatan lain. Dan kita dekat banget ke Kulon Progo dan ke Magelang. Nah, kemudian di 2020, inisiatif makin ramai. Jadi saat 2020, Sandang, Pangan, dan Papan, saat itu Pak Singgi, Mbak Santi, ini merasa ada sesuatu yang kurang nih. Ada unsur yang sifatnya lebih ke jiwa, ke pikiran yang lebih tenang. Ini mesti ada satu hal yang bisa merekatkan Sandang, Pangan, dan Papan. Akhirnya masuklah satu di sini yang namanya puisi. Sandang, Pangan, Papan, dan puisi. Nah, di sini lebih ke maknanya tentang hidup berkesadaran melalui media seni. Nah, saat itu bergabunglah beberapa kolator yang baru, seperti Pak Jokowi Nurbo, yang kita tahu sendiri maestro puisi Indonesia juga. Kemudian ada Mas Cindil, yang sempat main film istirahatlah kata-kata, yang jadi biji tubuhnya. Kemudian juga bergabung Pak Eko Prawoto, arsitek senior, yang sudah banyak melahirkan karya-karya yang luar biasa. Nah, dari sini, kemudian, ada juga, saya lupa nyebutin, Mas Lululut Vila Bibi, yang concern banget terhadap apa? Sustainable fashion. Kayak tenun, lurik, segala macam. Nah, dari situlah, Desember lalu kita akhirnya bisa ketemu semuanya dan merumuskan nanti Murakabi Minggir. Nah, Murakabi sendiri, saya juga ketika awalnya itu kirain, nama Murakabi itu dalam bahasa Jepang. Karena kan agak-agak... Pilnya kayak Jepang-Jepang. Terus kan logonya itu merah. Iya. Dan ternyata, ketika saya konfirmasi ke Pak Sindi, Pak, Murakabi itu apa sih, Pak? Oh, ternyata artinya dalam bahasa Jawa, itu cukup dan memberi manfaat. Oh, bahasa Jawa ya? Iya, jadi ternyata itu bahasa Jawa yang artinya cukup dan memberi manfaat. Jadi, semangat dari Murakabi ini adalah kenapa diminggir? Karena nantinya diharapkan yang menjadi anggota, selain dari para pendiri di Perimedia Gerilia dan di Warung Murakabi itu, juga bisa melibatkan para artisan dalam hal sandang, pangan, dan papan di kecamatan Minggir dan di sekitarnya. Jadi, ingin apa ya, semacam kita bisa makan, bisa berpakaian, atau bisa menggunakan barang-barang yang sebetulnya itu dekat dengan apa yang ada di sini. Dan ketika kita bicara dalam konteks pandemi kemarin, kita kan awal-awal itu sempat ada isu, bukan isu ya, malah kenyataan atau fakta, bahwa ada beberapa jenis komoditas pertanian itu yang ternyata harus impor dan ketika pandemi, ketika di-stop dalur masuknya, itu jadi sangat mahal. Jadi, pas itu bahkan gula pasir jadi mahal, bawang bombay di situ. Padahal kalau kita berbicara tentang gula dalam hal ini adalah manis, itu kita atau paling tidak di Minggir itu punya dalam tanda kutip keanekan agaman manis. Jadi, ada yang manis dari gula semut, kemudian ada yang dari gula aren, dan juga kalau tebut itu jelas. Tapi, sebutnya itu banyak. Kemudian, di sekitaran Minggir itu juga, karena Minggir memang dari zaman dulu sudah jadi seantara penghasil pertanian padi. Dan di sini jenis padinya pun macam-macamnya. Sihera, siher nampak, ras merah, cempoh merah, kemudian malaya. Nah, kita berupaya yang dari sini itu bisa saling dikonsumsi oleh masyarakat sendiri, dan lebihnya nanti dikonsumsi keluar, dan sambil sebetulnya menanamkan kembali tentang sebetulnya kita itu ketika berbicara Minggir itu punya banyak kekayaan makanan gitu. Karena paling banyak yang dari tahap awal itu makanan, contoh lagi itu minyak kelapa. Kan sekarang kita sudah sangat dibombardir oleh banyak hal terkait apa ya, kita di-brand wash lah tentang kegunaan minyak itu yang baik menggunakan apa sih, yang berapa kali penyaringan yang bisa dibinum kayak air mineral gitu kan. Padahal sebetulnya minyak yang lokal yang dibikin di sini yang sebetulnya diproses dengan cara yang murah juga dibuat oleh tetanggita sendiri cukup banyak atau melimpah. Nah itu sih, jadi mudah-mudahan secara tujuan utama warung Murakabi Minggir adalah menjual sandang, pangan, dan papan yang dihasilkan oleh orang-orang Minggir untuk orang-orang Minggir dan selebihnya baru dikonsumsi oleh masyarakat luar Minggir boleh nanti pakai ekspedisi atau pengiriman di situ. Itu kira-kira nanti Mas Tohid bisa cerita-cerita lagi. Berdongeng tambahan. Tadi, yang menarik itu tadi sih Mas kayak Murakabi itu pasti banyak yang mengira kok kita pakai setelah bahasa Jepang gitu ya. Ini kan ada yang nangkepin di chat tuh Murakami mungkin mirip penulisnya Murakami. Oh Haruki Murakami. Nah itu mirip kan Jepang-Jepang gitu. Jadi kayaknya orang pikirnya kesana tapi ternyata malah bahasa Jawa bahasa daerah terus cukup dan memberi manfaat. Tadi yang menarik itu bahwa pola pikirnya adalah ya memang bukan. Mungkin nanti isinya bisa juga besar ya. Mungkin nanti bisa diceritakan. Tapi ketika ngomongin Murakami Minggir ya fokus kepada dari orang Minggir memenuhi kebetulan Minggir kalau lebih baru di keluarkan. Itu pola pikir yang mana ada kan. Kadang kalau ngomongin petani kan dia misalnya mungkin teman-teman di sini juga sempat ada yang di sini di pertanyaan itu dia bertani beras berasnya dijual terus ya beli yang lainnya lagi gitu loh. Jadi kayak bukan memenuhi kebutuhan diri sendiri keluar dulu baru balik lagi agak lucu kebalik-balik gitu. Murakabi cukup dan memberi manfaat. Itu artinya. Sip, makasih Mas Andika. Mungkin di sini kita bisa belok ke residensi Murakabinya yang sempuruh. Mohon goh Mas Puhid. Oke, halo. Terima kasih Mbak Asfi Mas Andika. mungkin kalau tadi Mbak Asfi sama Mas Andika bicara lebih banyak tentang minggir sebagai warga minggir saya mungkin akan lebih banyak cerita tentang residensinya ya dan mungkin terkait dengan kooperasi yang ingin kita bikin di sana. Mungkin tentang kooperasinya dulu. Aku ceritanya pakai alat ya. mau share screen Mas? Aku share screen ya. Bisa harus ya. Mohon coba. Oke. Sudah kelihatan ya. Ya. Sudah muncul. Oke. Jadi mungkin sedikit menceritakan lagi tentang tadi apa namanya yang disampaikan sama Mbak Asri sama Mas Andika ini pol screennya gimana sih? Jadi art job ini eh murakabi ini dimulai dari kegiatan di seni ada di alat Jogja setahun ada bursa seni yang sangat prestisius namanya Art Jog tahun 2019 ada dua seniman yang menjadi salah satu pengisi acara utama di Art Jog waktu itu. Nah ini dua seniman ini sebelumnya belum pernah berkolaborasi bareng bahkan mungkin belum belum kenal yaitu Pak Singgih Kartono di Temanggung dan Inde Garelas itu ada Mbak Santi dan Mas Miko Bawono gitu Mereka banyak diskusi gitu kalau mau bikin karya seni karya seni apa gitu ternyata ingin memberi penekanan ada yang salah dengan praktek hidup sehari-hari gitu mereka memberi memberi imajinasi kalau hidup tidak seperti ini itu yang kayak gimana yang lebih baik ada tiga hal yang ingin mereka mereka sampaikan jadi ada perkara kemandirian ada perkara lokalitas ada perkara gotong royong jadi hidup kelestarian mereka goal hidup goalnya adalah menciptakan hidup yang lestari ini bisa dibentuk bisa diwujudkan dengan tiga cara dengan tiga hal yaitu mewujudkan kemandirian di tengah lokal dan mengkonsumsi hal-hal lokal terus perkara gotong royong kemandirian lokal yang ingin mereka sampaikan jadi tadi Mas Andeka cerita ada sekitar 20 perusahaan atau artisan yang diundang untuk menjadi pengisi pasar warung kelontong Murakabi di Arjok tahun 2019 ini ini bentuknya kayak gini aja kayak pasar toko-kelontong lah seperti itu lalu kebetulan secara terpisah dari Kenes dan Agradaya punya ketertarikan untuk mengembangkan lanjut jadi setelah acara di Arjok 2019 ini Murakabi itu harusnya kayak gimana gitu kita pengen nilai-nilai yang sudah disampaikan di forum Arjok tahun 2019 itu bisa menjadi sesuatu yang sesuatu yang apa ya berkelanjutan lah kita tidak cuma sekedar di di acara Arjok saja secara tidak berjanjian kami menawarkan diri untuk melanjutkan cita-cita nilai-nilai yang ada di apa namanya di Murakabi yang sudah dirimpis dari tahun 2019 waktu Arjok tahun 2019 kalau saya pribadi kelancangan kami meminta apa ya mengajukan diri untuk melanjutkan apa yang sudah dirimpis nilai-nilai yang kami lihat sangat bagus ini itu karena melihat Murakabi waktu itu masih sekedar karya seni dan kalau saya meyakini yang namanya karya seni ini kalau sudah dilemparkan ke publik seniman sudah tidak punya hak lagi untuk mengadvokasi karyanya sebaik apapun nilai yang ingin di yang ditampilkan di karya seninya karya seni itu sudah milik publik yang membeli interpretasi adalah publik ada satu bejabuk buku sangat terkenal The Dead of Autor momentumnya adalah kelahiran pembaca seni kami melihat harusnya ketika Murakabi nilai-nilai baik yang ada di Murakabi ini untuk bisa dilanjutkan itu bukan oleh para senimannya yang produksi tapi oleh orang-orang pembaca karya mereka yang melihat ini adalah yang bagus waktu itu kebetulan juga agar daya punya punya keinginan yang sama yaudah kita barengan saja jadi yang akan kita yang kita tawarkan Murakabi ini menjadi sebuah gerakan yang permanen disitu ada kooperasi Murakabi movement yang isinya adalah lebih banyak seniman atau orang-orang yang punya pemikiran tentang hidup di masyarakat itu yang alternatif hidup di masyarakat yang seperti apa yang lebih baik yang mampu menjaga kelestarian nah Murakabi movement ini ini bakal kooperasi Murakabi movement ini menginisiasi kooperasi-kooperasi yang dimiliki oleh masyarakat tempat pertama yang diinisiasi oleh Murakabi movement untuk membuat kooperasi di tingkat masyarakat yaitu diminggir bersama agradaya sebagai fasilitator untuk tempatnya untuk penelenggaraan inisiasi kooperasi tersebut disini ada kooperasi Murakabi movement menginisiasi untuk bisa muncul kooperasi warung Murakabi ini bentuknya kalau di kooperasi ini kan harusnya tidak kooperasi itu harusnya bentuknya mandiri dia tidak menggantungkan tidak punya ketergantungan pihak luar nanti pengennya kita kooperasi warung Murakabi mandiri jadi entitas yang mandiri juga berhubungan dengan kooperasi Murakabi movement itu bareng-bareng menginisiasi kooperasi sekunder yang sementara kita kasih nama kooperasi semesta Murakabi ini lebih ke bagaimana kooperasi semesta Murakabi ini membangun sebuah ekosistem kemandirian masyarakat di tingkat masyarakat orang politik tembanya grassroot di tingkat lokal yang mereka saling bisa bergotong-royong untuk memenuhi kebutuhan mereka itu seperti apa saja ini yang mungkin menjadi gambaran kooperasi yang ada di Murakabi yang akan dirempis sama Murakabi itu kayak gimana jadi bukan cuma satu kooperasi tapi akan ada banyak kooperasi nanti kita pengennya banyak kooperasi semacam warung Murakabi yang di Minggir itu bisa tereplikasi di banyak tempat bahkan mereka gebas juga gak harus menggunakan kata Minggir kata Murakabi karena kami lebih percaya tentang nilai-nilai yang ada di dalamnya nilai substansinya itu apa kita ingin bisa banyak pola-pola yang sudah jalan di Minggir itu bisa di-replikasi diperbaiki nanti pengen ada banyak semacam itu dengan praktik yang lebih baik mungkin itu kalau tentang kooperasinya terus kalau berkara residensi sebenarnya kami melihat untuk mulai membuat kooperasi ini agak susah di Indonesia karena ada banyak masalah bahkan di kooperasi sendiri ada banyak masalah mungkin sampai sekarang tidak ada role model kooperasi di Indonesia yang bagus yang mandiri yang mampu mengikuti anggotannya yang memberi manfaat masyarakat dan itu belum banyak jadinya masyarakat masih agak bingung oh ini mau bikin kooperasi justru ketika kami difasilitasi oleh teman-teman agradaya ketemu dengan warga sekitaran agradaya sekitaran warung warung rata di Minggir mereka antipati dengan kooperasi reputasinya sudah reputasinya sudah seperti itu iya jadi ketika oh ini ini tuh mau bikin kooperasi jangan jangan bikin kooperasi nanti kalian gak boleh masuk kampung sini loh dikiranya kooperasi ini kali ya di sana itu banyak rentenir yang berubah jadi kooperasi hasil dari sebagian besar kooperasi di Indonesia ini kan kooperasi simpan pinjam kooperasi simpan pinjam yang sebenarnya mereka tidak terlalu subtantif karena kooperasi mereka lebih formalitas saja mereka bisa jadi rentenir yang legal efeknya di Minggir ini kebetulan di kampung di kampung tempat agradaya ini mereka sudah punya kesepakatan kooperasi dilarang masuk dan tidak tertulis mereka khawatir kalau gini berarti PR teman-teman fasilitator sangat berat untuk memulai kooperasi di Minggir terkait pasar terkait anggota yang ingin kita yang harusnya menjadi bagian dari pemilik dan mengambil manfaat dari adanya kooperasi ini susah lalu kami menggunakan masalah ini menjadi solusi lain yaitu kami membuka diri untuk siapa saja bergotong rolyam mengajak atau merintis menginisiasi kooperasi itu bisa dibuat seperti apa supaya nantinya bisa dimiliki dikelola dimanfaatkan sepenuhnya oleh waga sekitar Minggir residensi ini menjadi tawaran dari murakabi movement atau teman-teman di warung murakabi Minggir untuk bisa siapa saja bisa terlibat disini mengambil peran bergotong royong menginisiasi kooperasi di Minggir melalui residensi residensi sendiri di Kenes sudah mempraktekan dari tahun 2014 mungkin bagi kalau residensi belum hanya akrab di teman-teman pegiat seni karena ada residensi seni atau mungkin dari praktek pendidikan kedokteran spesialis dan ada residensi untuk bisa jadi dokter spesialis mereka harus menempuh program belajar dokter spesialis yang model belajarnya dengan residensi nah kalau di Kenes melihat residensi ini sebagai sebuah pola belajar yang sangat erat kaitannya dengan praktek belajar di era klasik sekarang kita di era modern kalau mau belajar pilihannya sekolah secara formal zaman dulu di era klasik kalau mau belajar tinggal datang aja ke ahlinya menyatakan diri mau belajar dan memberikan sikap belajarnya seperti apa kalau di Jawa itu banyak terjadi di banyak tempat tidak cuma di Jawa di Eropa juga kalau mau jadi arsitek tinggal datang aja ke arsitek bilang mau belajar kalau di Jawa praktek seperti itu namanya nyantrek nyantrek ini sekarang sudah tidak populer atau mungkin kalau kaitannya cuma di perjalanan seni padahal itu bisa dilakukan di kegiatan yang non-semi model belajar melalui model nyantrek nyantrek di Jawa itu akhirnya banyak bertransformasi ketika agama Islam berkembang di Jawa mereka menggunakan pola belajar tradisional itu klasik itu dengan bentuk pesantren kalau kalau di nyantrek ini kan orang yang belajar disebut cantrek terus kalau di agama Islam mereka memodifikasi jadi santri tempat belajar santri namanya pesantren itu model belajar tradisional yang khas Jawa kami ingin juga hal-hal tentang pendidikan itu juga bisa terkelola melalui model-model pengorganisasian kooperasi kooperasi ini kan harusnya upaya pemenuhan kebutuhan bersama oh butuh butuh sembako murah bikin kooperasi konsumen oh kita butuh pendanaan modal yang gotong royong pendanaan modal oh bikin kooperasi simpan pinjam di kene sendiri inisiasi residensi itu kita lihat sebagai sebuah kebutuhan kebutuhan atas pendidikan oh kita ingin memiliki sekolah yang mandiri yang tidak terkooperasi oleh kepentingan negara dan industri yaudah masyarakat bikin sekolah sendiri membuat membuat infrastruktur pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat nah hal-hal ini juga kemudian beberapa dikembangkan juga di Murakabi mungkin seperti itu kalau saya sedikit cerita tentang apa ya perencanaan kooperasi di ekosistem Murakabi atau semesta Murakabi itu seperti apa lalu residensi itu gimana mungkin itu dulu nanti kalau mau dilengkapi boleh siap berarti kita masuk ke diskusi lanjutannya makasih Mas Uwit untuk penjelasannya terkait residensi backgroundnya seperti apa dan kenapa namanya residensi mungkin untuk lanjut disitu saya mau spesifik masuk residensi dulu sebelum melebar ke beberapa petik yang lain residensi ini itu sebenarnya apakah tadi kan Mas Tauit bilang mengajak siapa yang mau terlibat tapi ini apakah bisa daring atau harus offline pertanyaan pertama kita belum punya kompetensi untuk menelenggarakan cara daring pengennya sih mode-mode ulajar ini bisa diselenggarakan dengan daring tapi kayaknya kompetensi kami belum mumpuni untuk mengelola model belajar daring jadi ini sepenuhnya masih offline berarti full 4 bulan itu offline di minggir ya 4 bulan 1 bulannya itu lebih banyak mekanisme belajar lalu 3 bulan berikutnya itu terlibat operasional warung bagaimana mengembangkan warung bagaimana membangun kooperasi disana yang bentuknya warung oke ini kooperasi bentuknya warung ini bukan terus kemudian ini kooperasi konsumen kayak kokma kayak apa namanya toko-toko kooperasi bentuknya toko-toko kelontong ini produsennya juga dari lingkungan situ produsen lingkungan situ pasarnya ekosistem di situ target utamanya adalah masyarakat situ kalau yang jauh itu bonus saja disana juga memproduksi barang sendiri mengkonsumsi barang sendiri sebisa mungkin semua kebutuhan sandang pangan kalau bisa ya papan itu bisa dipenuhi secara secara gotong royong mungkin yang habis itu kepikiran banyak yang sempat menyampaikan nanti saya nginepnya gimana mungkin bisa dibantu terkait itu bagaimana akomodasi atau apa bagaimana peserta harus menyediakan itu mungkin saya masih sedikit kebetulan kalau residensi ini kan memang dari kata arti katanya menetam tetap tinggal wajahnya residensi emang tinggal di lokasi cuman sampai sekarang emang kita belum mewajibkan untuk tinggal untuk peserta residensi yang tinggalnya nggak jauh dari mindir misalnya dari Jogja itu masih bisa lah bolak-balik di situ komuter cuman untuk yang dari luar kota kita perlu mengarahkan untuk bisa nukos di sebelah apa namanya agradaya mungkin dari Mbak Asri bisa tambahin lokasi agradaya kayak gimana di sekitar agradaya mungkin itu dulu monggo Mbak Asri atau Mas Dika kalau di sini sebetulnya kan memang warung Murakabi yang memang bersebelahan dengan lokasi produksinya agradaya itu berada di tengah-tengah kampung di dusun namanya dusun Planden di desa Sedangrejo jadi kita terutama sebelum sering bikin aktivitas kayak live-in atau tapi belum selama sampai 4 bulan bisa possible untuk nanti tinggal di salah satu rumah warga terutama untuk menjawab yang dari luar kota siapa tahu kan bukan daerah sejak terima kasih berikutnya kalau kriteria seleksinya nanti seperti apakah sebenarnya bisa dibantu bagaimana tipe orang yang diharapkan bisa join seleksinya seperti apa ya saya lupa pernah mencatat itu saya ngintip dulu oh ngintip dulu betul betul nah mungkin ditambah sedikit sambil nyari ini ada yang penasaran kan yang diarahkan itu terkait videografi pertanyaan negeri relatif gitu ya kalau memang saya tidak punya latar belakang disitu apakah masih bisa oke saya cap yang itu dulu masih bisa itu lebih ke penekanan-penekanan aja kira-kira di masa residensi yang pertama ini kita akan perlu apa aja sih gitu kan oke kita melihat tiga yang akan jadi kegiatan atau konsentrasi utama ya dari murakabi dari residensi gitu kan tapi sebenarnya untuk orang untuk yang tidak punya latar belakang keahlian disitu atau pengalaman disitu juga masih bisa untuk bergabung gitu kan terus untuk kriteria sebenarnya sebenarnya ada di dokumen itu sih bisa dibaca ya kami enggak terus umum aja sih itu sudah cukup dewasa karena kami mereka akan terlibat bekerja kalau masih anak-anak kami khawatir kena pasal pemerkerjaan anak-anak di bawah umur gitu kan masih 11 tahun sudah kita suruh jaga warung memproduksi barang bersama masyarakat nanti kita kena pasal pekerjaan anak-anak gitu kan disitu juga punya keinginan untuk belajar dengan cara-cara yang tidak kayak anak sekolahan lah di sekolahan kan kita belajar datang ke sekolah yang gedungnya bagus gitu kan nanti kita akan duduk disana datang orang yang mengajarin di model residensi ini yang kalau mau belajar ya dia harus aktif belajar mencari gurunya bahkan datang ke guru-gurunya terus dia harus tahu bagaimana memberi solusi disana supaya dia ikut belajar jadi ikut cara model belajarnya adalah ikut terjun langsung bersama bersama tempat belajarnya gitu kan memberi solusi apa ya disini perlu apa aja gitu kan jadi disana tentu hanya di model belajar belajar lewat residensi atau model belajar nyantrik ini prinsip utama ya mereka harus mampu belajar secara mandiri biasanya anak-anak umumnya anak sekolahan gitu kan mereka kalau mau belajar ya minta diajarin disini harus mau inisiatif gitu kan belajar secara mandiri seperti apa datang ke orang untuk mau belajar itu caranya bagaimana gitu kan belajar terus disini juga inisiatif aman diri terus belajar secara reflektif gitu kan refleksi refleksi ini lebih ke kita mengalami sesuatu melihat sesuatu memberi penilaian sesuatu gitu kan dan disini ada ada peran ini apa namanya anak berpikir analitik gitu kan itu tidak tidak sekedar kata buku kayak gitu kata guru kayak gitu enggak kita justru perlu juga omongan guru omongan buku ini perlu diperiksa lagi benar enggak sih gitu kan dalam pengalaman refleksinya seperti apa nah refleksi ini bisa secara refleksi pribadi tapi juga bisa belajar dari refleksi orang lain orang lain punya refleksi apa kita bisa belajar apa dari refleksi itu jadi selain sikap belajar mandiri sikap belajar reflektif ya sikap belajar apalagi ya ya sikap belajar secara terbuka gitu kan dia emang siap melihat hal-hal baru yang enggak pernah enggak pernah dia dia amati sebelumnya gitu kan pastinya nanti akan ada banyak hal yang kita anggap sepilih selama ini tapi ternyata itu menjadi masalah besar di kita gitu kan misal kita selama ini enggak makan makannya kalau hanya mau beras hanya mau nasi gitu kan itu memberi efek ke impor pangan kita atau kelestarian ekosistem gitu kan karena untuk nanam padi terus gitu kan setahun tiga kali itu berdampak ke ekologi seperti itu hal-hal yang selama ini enggak pernah di di residu akan banyak melihat itu konteks kelestarian itu permasalahannya ada di mana saja seperti itu kira-kira kriteria seleksinya mungkin dari mas jika atau mbak ada beberapa tambahan terkait sebenarnya siapa sih orang yang diharapkan bisa masuk ke ya oke menambahkan apa yang disebutkan mas tohid sebenarnya kalau secara nanti apa ya aktivitas yang dilakukan itu nanti bersama dengan Yusri kemudian beberapa teman-teman di agredaya itu kita kayak apa ya selanjutnya sama-sama mengorganisir di murakabi mengorganisir masyarakat jadi kayak terutama yang terkait dengan edukasi tentang mungkin enggak harus tentang kooperasi langsung tapi lebih bagaimana sih melakukan kerjasama tim kemudian membuat usulan kegiatan supaya warung murakabi ini aktif dan rame baik untuk pengunjung dari luar ataupun nanti untuk masyarakat yang ada di sini jadi punya kemampuan untuk bersosialisasi atau mengorganisir masyarakat itu yang penting juga sih Mas Hena oke Yusri Yusri harus masak bikin kopi sebenarnya enggak harus masak juga cuman kalau dari aku sih yang penting mau belajar ya mau belajari spektrumnya kan luas banget ya kalau aku lihat sih sebenarnya kan ada ada beberapa jenis orang-orang yang memang ini jadi cerita panjang yang lebar enggak apa-apa ya mas kalau aku ceritanya panjang masih ada waktu jadi sebenarnya selama perjalanan ini dengan sebelum mengenal konsep presidensi dari Mas Tohid aku sendiri juga memahami sih betapa sulitnya institusi-institusi kecil dan usaha-usaha kecil seperti agradaya terus mungkin teman-teman juga pernah punya usaha-usaha sendiri gitu ya atau kayak wiki wiki copy atau segala macamnya ya teman-teman usaha-usaha kecil ini ketika kita mau merekrut atau mendapatkan teman bekerja tapi punya pemikiran yang sama itu susah banget gitu sulit sulit sekali dan tingkat kesulitannya sebenarnya menurutku bukan pada di level kita bisa buka oprek di mana-mana kalau di industri kan gitu ya tapi menjaring orang-orang yang punya punya apa ya intention yang sama terus keinginan dan pace kerja yang sama gitu itu kan cukup cukup agak cukup sulit gitu didapetin ya nah terus kalau di Murakabi sendiri nanti akan bagaimana harapanku sih sebenarnya orang-orang yang bergabung ini memang punya keinginan belajar yang sangat besar kenapa harus dari keinginan belajar dulu karena kalau aku merasa di awal agradaya itu aku pribadi dan Andika memang kami merasa membangun agradaya itu dan tim pertama di awal itu yang ditekankan adalah apa ya poin-poin belajar yang didapat ketika kamu berkembang dan bertumbuh bersama institusi kami ini gitu bersama komunitas ini jadi aku percaya ada dua jenis anak muda yang satu yang memang pengen belajar yang satu yang mungkin memang harus memenuhi sesuatu dulu which is normal gitu yang juga itu normal gitu dan aku berharapnya bertemu dengan orang-orang yang mau belajar dulu karena disini kita di awalnya masih merakit sistem juga gitu jadi kalau ditanya apakah sistemnya sudah fix tentu saja belum gitu tentu saja belum kita akan belajar bersama membentuk itu gitu dan kalau kita batasannya adalah hanya di level material jadinya akan sulit sekali gitu untuk belajar mengekspan diri lebih dari materi itu gitu dan proses belajar itu kan pasti kadang melelahkan kadang membutuhkan energi yang besar gitu gak seneng terus kadang kita full energi kadang enggak gitu dan itu dia yang menurutku sih term mau belajar itu harus digaris bawahi sekali gitu kalau dari aku ya karena masih membangun sistem yang sedang dibentuk ya bentuknya sendiri ini justru mau dicari ya betul oke nyambung sama yang mas adikata disampaikan sebenarnya kan tadi ada kemampuan minimal supaya bisa melebur dengan masyarakat mengorganisir sebenarnya apakah gak ada kekhawatiran apa ya misalnya kan ini idenya kan dari teman-teman agaradaya kena dari luar ceritanya walaupun warga minggir juga kan mas tapi supaya itu gak jadi sesuatu yang eksklusif supaya ini menjadi idenya bareng-bareng warga sekitar yang tadi ibu-ibu artisan itu apakah ada cara-cara tertentu supaya itu bisa jadi cita-cita bersama ya mungkin ini yang paling sulit sebenarnya gimana di pre-dekoperasi ini kan harus ada satu nilai kestaraan gitu nah kestaraan ini wujudnya yang bikin kooperasi setidaknya harus punya cita-cita yang sama arahnya bagaimana padahal kalau cita-cita yang ingin ditawarkan di Murakabi ini kan tidak tidak lazim karena kebanyakan umumnya masyarakat pengennya hidup itu bergelimang harta lah palingnya terserah mereka tetangga seperti apa disini kita menawarkan sesuatu yang tidak tidak lazim di masyarakat saya bagaimana model membawa kestaraan itu kami lihat ada di pendidikannya selama ini alternatif alternatif hidup yang mandiri yang bergotong royong ini tidak 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 laku karena ada banyak milih-milih yang baik itu traduksi oleh praktek-praktek pendidikan kita mungkin sekaligus menjawab yang menangkut pertanyaan yang awal apa namanya agradaya ataupun yang dibikin sama banyak teman-teman kalau kami dikenes ada bisnis-bisnisnya juga ada Wikikopi ada Wikiti ini sangat susah untuk mendapat orang yang mau bekerja di sana karena apa yang dibangun sama agradaya sama Wikikopi itu bisa jadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip industri padahal sekolah pendidikan itu dibikin untuk memenuhi kebutuhan industri memenuhi kebutuhan selera pasar oke sekolah ini gunanya untuk membangun masyarakat yang patuh yang kompetitif kompetitif suka bersaing berdaya saing tinggi dimurakapi cara berpikir cara berpikirnya tidak sama sekali seperti itu tidak berdaya saing tapi berdaya bersama berdaya bersama membangun kesadaran untuk membangun daya bersama ini memang tidak populer ketika emang ini kalau sekarang ditanyain ke warga masyarakat minggir atau ke tempat yang lain siapa yang mau berdaya bersama secara permanen saya yakin cuma sedikit orang karena arus utamanya hasil dari pendidikan memang tidak diarahkan untuk mampu berpikir seperti itu oke disini proses kesetaraannya ada di pendidikan yang mau belajar yang membuka diri dan pada akhirnya kita berusaha untuk ya ini jangan pernah menjadi pemaksaan kalau gak mau ya gak apa-apa kalau tetap mau model cara hidup yang yang apa ya sebelumnya ya gak apa-apa gitu ini memang emang cara berpikir yang tidak lazim memang nah bagaimana orang yang mau berpikir tidak lazim ini yang lebih kami yang lebih kami sasar adalah bagaimana menampung orang-orang yang mau hidup berkotong royong mandiri ini itu saling terhubung siapa tahu mereka tidak melakukan hal itu cuma karena tidak ada temannya sejaknya kami ingin mencari teman-teman ini ngumpulkan teman-teman ini kalau tadi saya lihat di daftar pertanyaan rata-rata bilangnya ada kita lokasi jauh dari Guci Alet saya tidak tahu Guci Alet itu di mana saya bisa melihatnya banyak orang yang tertarik untuk merintis menginisiasi agenda kerja yang mandiri dan gotong royong ini sebenarnya banyak berinteraksi dengan warga sekitar tadi kan Minggiran sudah ada interaksi dengan para produsen artisan tadi apakah ada pengalaman supaya bisa melebur baik kalau untuk sekarang kita memang sedang dan terus memupayakan untuk keterlibatan warung muda kami yang diminggir itu dengan kalau sekarang itu baru dengan tiga ibu-ibu di desa sini tiga ibu di desa ini adalah ibaratnya itu kayak local champion atau ibu-ibu yang punya apa ya pengaruh atau inisiatif lebih besar ibaratnya kalau tiga ibu-ibu ini sudah kepegang nah nanti itu yang lain bisa ikut nah jadi ini tapi masih dalam tahap awal kenapa akhirnya kita melibatkan teman-teman di residensi yang mana sebetulnya ketika yang bisa ikut residensi nanti di sini akan bisa belajar tentang bagaimana sih menginisiasi kooperasi atau model pengorganisian masyarakat yang nanti juga diharapkan ini kan batasannya kurang lebih hanya 4 bulan yang nantinya apa sih kalau presiden yang ikut di residensi nah itu nantinya pertama kalau saya mendapatkan informasi ini bisa sangat paling enggak dalam hal belajar itu nanti akan belajar tentang operasi tentang pola-pola kelestarian dari Pak Singgi dari Pak Eko Prawoto Mas Lulut Rila Bibi bahkan kalau beruntung bisa ngelihat Pak Jokpin deklamasi puisi langsung kemudian bagaimana melihat Agredaya dan Miki Kopi di situ terlibat nah yang menarik menurut saya di situ jadi akan melihat bagaimana dari awal kalau tadi ada pertanyaan apakah boleh untuk menginisiasi di tempatnya sendiri nah itu boleh banget justru itu yang jadi dorongan kami ketika teman-teman yang selesai direksi di saat ini itu bisa untuk membawa semangat kegotong royongan dan kelestarian ini di daerah lain nah itu sih yang berarti apakah artinya setelah 4 bulan itu akan menyebar atau bisa ada yang tetap menetap bisa dua-duanya nanti tergantung jodoh kali ya tapi kalau untuk pengalaman kalau di Agredaya sendiri ada kalau Agredaya kan secara perusahaan apa ya kecil kita memang ada beberapa kareman yang teribat langsung di sini sebagai pekerja untuk yang inisiatif bersama masyarakat kita tahun lalu 2019 berarti dua tahun lalu ya itu bikin satu event namanya Minggir Festival jadi itu acaranya itu tentang sebenarnya itu acara Agredaya bareng dengan teman-teman Book for Mountain kita bikin sebenarnya isunya adalah mengangkat pendidikan konteksual berbasis pertanian melalui kegiatan pasar rakyat diskusi workshop dan juga ada acara seni di situ ada yang nyanyi nah ketika itu kami melibatkan banyak sekali masyarakat di sini mulai dari ibu-ibu PKK dan teman-teman Karang Taruna kemudian untuk teman-teman Karang Taruna juga kita banyak melibatkan yang sifatnya itu ekoturism jadi kita pernah mendapat tamu beberapa yang kemudian teman-teman Karang Taruna jadi kayak LO-nya dan jadi tour procedernya gitu kita juga pernah bikin acara namanya Back to Farm ngontel Neng Deso lah sebetulnya nah itu yang orang diisir juga teman-teman Karang Taruna jadi sebetulnya apa ya portfolio agredaya melibatkan masyarakat di sini sudah ada sudah beberapa kali namun yang bentuknya kooperasi yang sedikit bukan sedikit ya ini lumayan serius gitu ya secara pembahasan nah ini baru kali gitu jadi kami juga belajar sih sebetulnya di agredaya yang tentang kooperasi ini juga lagi belajar senang banget kalau misalnya bisa ada satu apa ya nanti teman-teman residensi yang bisa ikut maju dan belajar bareng-bareng untuk bertumbuh sama-sama nah kalau disitu berarti berikutnya adalah kenapa mengambil bentuk kooperasi kenapa gak mengambil bentuk yang lain mungkin boleh dibantu menjawab Mas Andika Mbak atau Mas Uhid Mas Uhid kenapa kooperasi kenapa bentuk anehnya kali ya kan kooperasi aneh ya tadi kan bahkan takutnya malah ditolak sama warga sekitar tapi kenapa kita tetap berusaha jadi kenapa kooperasi lebih ke biar yang ini bisa dimiliki oleh banyak orang biar aktivitas ini bisa banyak orang yang mau terlibat yang bisa terlibat gitu kan kalau dibentuk perusahaan pada umumnya kan yaudah itu kan cuma para apa ya investornya lah gitu kan kita ingin apa yang kita lakukan disini itu bisa dimiliki oleh masyarakat gitu kan bisa dikembangkan lanjut oleh masyarakat bisa diperbaiki serta berkelanjutan oleh masyarakat di tempat lain gak ada banyak tempat gitu kan kita ingin bisa ini menjadi bentuk yang bisa gotong royong gitu kan semua orang bisa ikut ya kalau kita ngomongin perusahaan yang bisa bentuknya gotong royong ya kita gak bisa melihat alternatif yang lain sih kayaknya harus kooperasi tapi artinya apakah tadi karena dibentuk banyak orang berarti kan bisa dimiliki warga sekitar terus anggota residensinya terus ya siapapun yang mau mengikut bukan mengikut ya yang mau ya terlibat aja maksudnya berbagai macam alangan masyarakat bisa join kalau misalnya di operasi muragabi minggir ya ini didedikasikan untuk bisa dimiliki dimanfaatkan dan di operasikan dikelola oleh warga masyarakat minggir utamanya ya warga minggir diutamakan itu kalau mau ada orang luar mau jadi anggota operasi di warga muragabi minggir ya tergantung kesepakatan warga minggir nantinya yang sudah bergabung di operasi tersebut bentuk keterlibatannya seperti apa kan bisa jadi memang untuk berperan di minggir nggak harus ada di minggir bisa juga untuk memberi manfaat ke suatu masyarakat nggak harus menjadi bagian masyarakat itu cuma salah satu cara nggak tahu nanti ya tergantung oleh para pemilik kooperasi ini nantinya nantinya mau kemana ya ya cukup terjawab kenapa harus kooperasi kalau gitu ini aku akan masuk ke yang list pertanyaan yang lewat selidur supaya kita bisa melihat sebenarnya teman-teman kebanyakan bertanya di ranah apa selain yang dari tadi kan aku sebenarnya memasukkan pertanyaan dari teman-teman yang sudah registrasi ini sudah ada yang terjawab sebenarnya mas Ahmad apakah ke depan nilainnya murah kami bisa digunakan juga di tempat lain dengan nama yang sama kalau iya saya minat untuk memberikan warung murah kami di daerah saya terima kasih tadi mas Andika sempat menyampaikan kalau selesai mau menyebar bisa juga kalau mau tetap bertahan di tempat itu juga bisa mungkin mau menambahkan lagi terkait ini saya menambahin ini pernah kami bahas ada pembahasan khusus tentang bagaimana ketika dari peserta residensi ini setelahnya ngapain 4 bulan ada di situ 1 bulan terakhir itu dia terlibat fasilitasi belajar residen berikutnya jadi kami merancang di sini residensinya kan 3 kali jadi yang belum bisa ikut bulan Januari ini bisa ikut bulan Juli April nanti kita menawarkan lagi ikut residensi yang tahap kedua nah presiden tahap kedua ini idealnya difasilitasi belajar oleh presiden yang tahap pertama 1 bulan mereka beririsan itu lebih ke mekanisme belajar bersama para oleh mereka itu seperti bagaimana nah di situ kemudian kita membayangkan justru replikasi Murakabi yang akan dilakukan berikutnya ini fokusnya ada di presiden presiden yang sudah terlibat diminggir setama 4 bulan ketika dia balik ke tempatnya kalau mereka mau menginisiasi warung Murakabi berikutnya kita malah memberi memberi apa ya ya mungkin fasilitas lah gitu kan atau memberi support yang yang banyak di situ berusaha memberi support di situ lah supportnya ini bentukannya apa gitu kan salah satunya ini di warung Murakabi Inggris ini kan kita menguji model baru pembiayaan aku lupa istilahnya namanya apa yang mana yang revenue based financing revenue based financing gitu kan itu kan model gotong royong untuk merintis usaha-usaha yang bentuknya gotong royong gitu kan nah untuk residen yang sudah selesai mau balik lagi ke tempatnya mau mengembangkan Murakabi di sana mungkin salah satu fasilitasi yang ingin kita berikan ya ada bentuk-bentuk pembiayaan gotong royong tadi gitu kan biar bisa lebih mudah untuk dimulai di sana terus justru malah bukan diizinkan atau enggak malah kita ingin mendorong mereka bikin koperasi di sana mungkin itu siap mungkin Mas Ahmad sebagai penanya mau menambahkan teman menanggapi dari jawaban tadi Halo Mas Ahmad masih disini eh sorry aku belum nyalain bentar silahkan ini kalau mau menyalakan mic bisa boleh Mas Ahmad sorry tadi belum bisa tadi masih aku close mas Ahmad kalau mau menanggapi langsung yang berikutnya belum ada oke kalau itu terima kasih Mas Ahmad untuk pertanyaannya semoga bisa menjawab kita lanjut ada dua aku ambil ini dulu deh anonimus berarti nanti tidak bisa ditanggapi lanjut ya mengingat saat ini dalam situasi pandemi oh bener apakah dapat memenuhi penerimaan peserta dari luar daerah wah itu gimana kira-kira apakah nanti ada persyaratan ini kesadaran aja sih apa ya kita dulu awalnya mengidalkan per bed ini efektif dan efisien satu bed 15 orang 15 banyak 15 orang tapi ketika nanti ngumpul 15 orang dan fasilitator berarti kan di satu tempat di warung murakabi minggir nanti berkurungun banyak orang berarti ini kita dengan melihat situasi sekarang belum bisa banyak-banyak kita membatasi tujuh dulu lah setidaknya kalau ngumpul ya enggak lebih dari 10 orang enggak penuh-penuh amat enggak penuh-penuh amat kalau misalnya memang ada biar meyakinkan untuk tidak apa tidak membawa virus corona atau enggak ya tes aja gitu kan mungkin kalau tes sekarang paling murah itu 200 ribu ya rata-rata 250 ribu antigen ya udah murah-murah padahal kalau kita beli di Shopee di Lazada gitu kan itu kan cuma 2,5 juta dapat 25 mungkin atau 1,8 juta gitu kan gotong royongnya beli beli peralatan tes corona dengan gotong royong itu bisa lebih murah gitu kan saling mengamankan saling mengamankan gitu kan nah itu biar diinisiasi sendiri sama teman-teman residen oke berarti ini harusnya cukup jelas lah ini cukup mudah berikutnya untuk saatnya sudah berapa banyak salat-salat yang submit melihat pendapatan terakhir tanggal 8 itu 2 hari lagi dari Mas Surya Seno kalau boleh ngomong ini belum buka mailbox kita belum melihat mailbox kita lihat nanti mungkin malah ada satu yang belum kami tuliskan di publikasi kalau di prakteknya yang dilakukan di Kness itu ketika pendaftar kurang dari 6 kami memperpanjang masa pendaftaran maksimum seminggu untuk memberi kesempatan apa namanya peserta lain gitu kan kalau terlalu dikit pesertanya itu mekanisme belajarnya jadi sulit asik kalau emang di situ banyak orang karena kita akan belajar dari teman-teman yang lain atau saling belajar kita bisa belajar dari apa yang mereka pelajari ini gotong royong belajar juga kalau kita mau pengin mempelajari banyak yaudah kita menyebar aja nanti berkumpul lagi saling berbagi bahwa gotong royong ini juga bisa dilakukan untuk mekanisme belajar ini dipraktikan banyak di KENES di Koperasi Edukal yang Negeri Listari mungkin itu bisa dicukupkan dulu ini banyak yang satu votingnya satu nanti saya akan memilih dari moderator untuk prerogatif karena gak ada yang menonjol kalau teman-teman mau nge-voting sekarang mana yang paling atas boleh tapi karena satu semua ya dipilih-pilih dulu ya sebentar nah ini mungkin tadi sudah terjawab ini kelihatannya kalau nanti saya diizinkan mengintirasi bisa berlanjut terlibat setelah 4 bulan selesai boleh mau bikin sendiri tadi juga boleh cukup terjawab ya kita lewat bahkan bukan terlibat di warung murah kabiminggir saja tapi juga bisa belajar ke para mentor lebih dalam ke para mentor mentor yang dari murah kabimu movement ya di murah kabimu movement kan ada di residensi ini kan ada banyak mentornya gitu kan misal Pak Singgi ke Pak Singgi nanti bisa belajar tentang desain produk gitu kan ke Pak Eko nanti disana tentang bagaimana arsitektur yang ekologis itu seperti gimana gitu kan atau lebih ke kalau di luar itu kan Pak Eko tidak hanya dikenal sebagai arsitek tapi kan juga sebagai perupa gitu kan atau mungkin mungkin ada yang unik di indegarelas ini merasa apa ya model ini juga residensi ini sebagai sebuah solusi karena selama ini mereka tidak menerima cara gampangnya tidak menerima magang karena ketika ada orang magang ternyata energi yang perlu disiapkan oleh tim internal itu sangat banyak untuk fasilitasi belajar ini karena harusnya magang ini kan harusnya kayak orang nyantrik gitu kan dia yang harusnya lebih aktif proses belajarnya yang si pembelajar yang harus lebih aktif ternyata enggak mereka mereka enggak pintar untuk memberi solusi jadinya malah menyerap energi yang terlalu banyak kita pengennya residensi ini sebagai salah satu upaya untuk mengajak belajar sikap belajar yang baik itu seperti apa sih sikap belajar yang baik itu seperti apa sih sikap belajar yang memberi solusi ke tempat belajar kita juga seperti bagaimana gitu nah indegarelas yang selama ini tidak membuka membuka kesempatan magang ini membuka sangat terbuka untuk peserta presidensi yang sudah selesai bisa lanjut belajar disana kita nyantrik di indegarelas gitu itu sudah terakhir mungkin sekitar tiga tahun lalu ada orang yang boleh magang di indegarelas abis itu kayaknya agak capek menghandle anak magang mungkin cerita yang sama ada di agradaya juga mungkin ini lanjut pertanyaan berikutnya ini ada dua yang mirip ya kalau misalnya dia dari luar kota belum bisa join atau pengen join secara digital bentuk keterlibatannya seperti apa yang memungkinkan tapi mungkin belum residensi ya kalau kayak gini apakah ada langkah yang langsung bisa dilakukan ya mungkin gampang aja mau belajar apa kalau di residensi ini kan belajar keseluruhan sistem dari pengoperasian inisiasi kooperasi dalam bentuk warung itu akan seperti apa trajektori-trajektorinya apa saja ada banyak ini memang kami belum mampu untuk membuat ini sebagai sebuah metode belajar online seperti bagaimana kami belum mampu tapi kalau untuk berbagi cerita kayak gini ya bisa bebas saja kapan-kapan mungkin ada forum zoom kayak gini beserta warga Kucialit bareng-bareng belajar bagaimana sih merintis kooperasi yang dimiliki sama warga saya yakin itu hal-hal yang mudah untuk dilakukan jadi boleh dibilang kalau untuk saat ini untuk yang memang ingin terlibat secara online berarti sekarang ya paling baru bisa ya follow memberi support ya kita kalau sudah sudah sering berkontak-kontak gitu kan gampang lah kalau mau belajar apapun kita pengennya emang apa yang ada di situ gampang untuk dipelajari oleh siapapun ini aku mau membantu menjawab cepat dulu aja untuk kegiatan peserta selama 4 bulan itu selesai atau sebenarnya ada kegiatan lain dalam jangka panjang tadi ya sudah sempur dijelaskan ada tujuan merancang pembelajaran stafet 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 itu tadi yang sempat dijelaskan oleh mas Uhid ya bahwa angkatan pertama akan ikut terlibat dalam angkatan kedua dan seterusnya dan seterusnya jadi kalau di kernes model belajar residensi itu yang paling banyak itu belajar dengan cara mengajar kalau dia belum bisa membuat yang lain paham atau bisa melakukan hal yang ingin disampaikan bisa jadi memang dia belum paham mekanisme ini sudah bisa atau belum sudah bisa ngajarin yang lain atau belum seperti itu itu banyak juga dipelhatikan oleh pesantren-pesantren tradisional yang gak masih ijazah kalau mungkin orang banyaknya kan pesantren modern model belajarnya sama kayak di sekolahan kalau di pesantren tradisional ada beberapa yang justru mereka cara untuk mengkualifikasi sudah mampu atau belum sudah mampu ngajarin atau belum dan itu kan juga sebagai upaya untuk merangkum semua hasil belajarnya mempresentasikan ke peserta belajar baru untuk persiapan nantinya kalau dia keluar kembali ke ekosistem dia akan segera bagaimana siap-siap oke seperti itu ya mekanismenya terus ini pertanyaan terakhir untuk yang lewat selido karena kita sudah mau tutup dan masih ada beberapa pertanyaan dari form yang cocok sebagai pertanyaan penutupan mungkin ini aku akan kemas Dika sama Mbak Asri sebenarnya seperti apa bentuk produk-produk yang dihasilkan oleh merangkabi minggir segnetasinya seperti apa yang direncanakan maupun sudah berjalan tapi kan sudah ada PO ya ini mohon maaf Asri karena kita masih punya anak kecil 3 tahun jadi dia izin hidurin dulu kalau terkait produk itu dorongan paling utama adalah yang ada disini jadi kita sudah mendata beberapa artisan dalam hal sandang dan pangan karena kalau papan kan sandang pangan itu ada beberapa seperti tadi penghasil beras kemudian gula kemudian disini juga ada artisan anyaman mendong jadi anyaman tradisional khas mendong itu seperti pandan cuman lebih kecil kemudian itu yang existing yang rencana ke depannya itu di dekat sini itu ada yang ATBM artisan alat tenun bukan mesin yang menghasilkan ini kalau teman-teman tahu kayak stagen mirip seperti tenun nah yang menarik Mas Lulu bersedia untuk melatih beberapa ibu-ibu yang menghasilkan stagen tersebut untuk menjadi produk lanjutan jadi kalau teman-teman nanti bisa Mas Lulu itu yang kalau teman-teman suka ngeliatin artis-artis pakai baju yang lurik yang di selempang-selempang begitu yang harganya lumayan banget sih kalau di galerinya beliau nah itu dengan kemampuan Mas Lulu nah kemudian beliau dengan kemampuannya mengajarkan beberapa skill terkait tenun dan fashion nah itu menarik banget sih saya juga menantikan momen itu ngajarin dan nanti produknya kayak apa kalau sekilas info pas Arjok 2019 Mas Lulu itu bikin produk versi murah dalam tanah kutip karena murahnya pun masih sekitaran 1 juta itu jualan kutang jadi jualan BH judul BH nya itu namanya Kutang Suroso dan itu laris manis Tanjung Kimpul lah bener-bener laris habis disitu nah gak tau nanti yang stagen ini karena Mas Lulu juga belum kesini lagi untuk melihat langsung kayak apa tapi itu salah satu yang jadi produk baru kemudian ada juga di daerah Dekso bukan Dekso ya eh Dekso ya Mas ya yang ada di daerah di dekat tempat tinggal Pak Eko itu ada beberapa ibu-ibu yang masih punya kebiasaan punya punya apa ya itu ya bentuk kayak dompet namanya Kepen atau Kepen ya kemarin Mas Uhid ya nah itu mau akan coba di uri-uri lagi atau disarikan lagi dengan pendekatan yang dengan pendekatan seni nah itu sih jadi dari produk yang disini yang kedua produk baru yang sebetulnya itu disini sudah lama tapi karena itu sudah mulai punah akan diberi setuhan senohan yang lebih artistik kira-kira oke udah ada beberapa lah ya bermacam yang memang lebih kepada kalau kalanya ya jadi memang daerah situ ada apa yang kita gimana gitu nah berikutnya ini sebenarnya tadi kan sedikit koreksi ya tadi sedikit koreksi ya tadi dompetnya namanya Kampen oh ya Kampen oh Kampen ya 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 terus kalau kutang suroso itu setahu gue harganya cuma seratusan ribu seratusan ribu iya depannya angka satu depannya 200 ribu gitu aku pakai kok eh kutang suroso gitu gitu sebenarnya satu yang menarik ya tadi kan kalau kita bahas Murakabi yang aku perhatikan mungkin teman-teman juga penasaran bahwa Murakabi kan tadi lebih kepada kecukupan sandang, pangan, papan kebutuhan vokal mandiri kelestarian gitu ya tapi tadi tuh lahirnya kan dari para seniman sebenarnya apa yang membuat tema ini tuh keluar dari para seniman yang seniman sebenarnya campur-campur produk tadi sandang puisi sebenarnya kenapa bisa lahirnya dari sana ya lahirnya dari sana ya kenapa seperti itu aku boleh yang jawab ya mau ini kebetulan ini kebetulan pas banget dengan apa yang di apa ya bukan diproyek bukan diproyek kan sih digambarkan dikenes gitu kan karena praktek kooperasi ini kan tidak tidak familiar kan dipraktekan di orang Indonesia dan kita mau membangun sesuatu yang baru itu harus mengidentifikasi ini wilayahnya itu dimana ini masih masih daerah yang tidak dikenal kooperasi itu seperti apa untuk pendidikan kooperasi untuk membumikan kooperasi di Indonesia kita menentukan perimetrik terluarnya ini apa dikenal saya menyebut perimetrik terluarnya itu adalah seni seniman karena seni itu kan seniman ini kan harusnya dia mengkritik apa yang sudah terjadi saat ini memberi alternatif yang lebih memberi tahu yang salah itu apa kalau di Indonesia model hidup apa ya cara hidup kita ini seniman saja tidak tahu apa yang salah dengan cara hidup kita mungkin membeli harusnya itu gotong royong kalau bahasan kooperasi saja tidak dibahas di konteks seni ya jangan pernah berharap ini bisa dibahas di keseharian urutannya di seni baru di akademisi baru di keseharian kita melihatnya titik teluarnya seni kalau orang-orang seni seniman ini kan punya punya kehalusan budi yang lebih dibanding orang umum dia yang harusnya tahu kalau ada yang salah dengan cara kita hidup dia yang harusnya tahu duluan kalau ada yang ini ini ada yang kurang ini ada yang salah kalau seniman aja enggak tahu wajar kalau orang umum juga enggak tahu ini momentum yang kenes tunggu pengen ada kita mendorong seniman siapa saja yang mau membahas kooperasi malah kita yang diajak untuk ikut di Murakabi Murakabi Arjok tahun 2019 dan waktu itu para penggagas Murakabi menyebut pengennya ini jadi kooperasi sudah tersebut tapi mereka emang masih gerambi yang kooperasi itu kayak gimana karena emang sama sekali tidak tidak wajar tidak belum membungi sebelumnya tahun 2018 teman-teman indikir rilas ini Mbak Santi dan Mas Niko Bawono kami manggilnya Mas Otom ini kan 6 bulan residensi di Jerman di apa itu Mas? ada ada sebuah apa namanya galeri besar di Jerman membuka tawaran residensi yang bisa ikut residensi di tempat itu hanya yang diundang jadi dia tidak mau kayak Murakabi ini lah membuka tawaran siapa yang mau ikut ini benar-benar diundang ketika emang dia dianggap sesuai dengan garis seninya mereka dan itu juga sangat jarang setahun cuma 2 orang setahun saya setahun cuma 2 orang Mbak Santi sama Mas Otom ini ditawarin uniknya di residensi yang dia alami ini dia punya pilihan kalau residensi umumnya akan diminta berkarya berkarya di tempat dia bermukim itu di sini enggak dia ditawarin mau berkarya boleh mau enggak ngapa-ngapain boleh nah lalu Mbak Santi dan Mas Otom ini memilih untuk tidak ngapa-ngapain tapi ternyata ketika ketika seniman dikasih pilihan untuk tidak ngapa-ngapain dia mendapatkan insight banyak apa sih yang membuat di Jerman ini enggak ada Pancasila tapi kok gotong royong bisa lebih kelihatan di sana mereka gotong royong bikin klub sepak bola di bundesliga kan kebetulan hampir semuanya operasi klub di sana sepak bola itu dimiliki oleh masyarakat oleh fansnya tanpa ada Pancasila mereka sudah tahu gotong royong di Indonesia apa yang salah di Indonesia ngomongin demokrasi Pancasila di undang-undang dasarnya ada perkara demokrasi ekonomi kerakyatan tapi kenapa sistem ekonominya jauh dari kerakyatan mereka karena dimilih nganggur milih tidak melakukan hal kegiatan ternyata malah pikirannya yang mendapatkan insight-insight baru jadi ketika pulang sama penyelenggara Arjok dijodohkan sama Pak Singgi untuk membuat kolaborasi seni mereka membuat kolaborasi gotong royong tadi sebuah olah bagaimana sih kalau hidup yang lebih gotong royong mereka mempunyai postulat menyodorkan postulat bahwa kelestarian ini kata kelestarian ini kan sangat banyak didengungkan setelah corona ini itu saudara dengan keberlanjutan sustainability itu beda kalau bahasa Inggrisnya itu seperti apa itu hidup lestari ini bisa diwujudkan dengan tiga kotong royong mandiri lokal itu yang jadi murah api makanya itu kemudian itu kan tesis yang disampaikan bentuk seni yang diwujudkan hidup itu harusnya seperti gini tidak menghamba pada industri tidak menyerah pada industri malah melayani industri kita bisa membuat alternatif hidup yang lebih bermartabat seperti itu tadi pertanyaannya apa ya kenapa lahirnya dari seni tadi itu menjawab lahirnya dari seni agak panjang tapi perlu itu step satu step lagi di belakang yang arjoknya nah kami juga sangat kaget ketika ada orang seniman yang menginisiasi ini 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 bergotong royong GR nya kami adalah sekitar 20 artisan ini dikumpulkan kelompok produsen ini dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah bersama-sama bukan cuman sekedar untuk apa ya majang produk disana jualan selesai enggak kira-kira kayak gitu oke mungkin dari Mas Dika kalau mau nambahkan dari situ Agrandaya atau Mas Dika sendiri kenapa itu bisa muncul dari senilir arah pola pikir murah kati saya sepakat yang tadi disampaikan Mas Tohid bahwa kalau menurut saya ketika memandang seniman itu adalah golongan orang-orang yang menurut saya sudah selesai dengan hidupnya yang mereka itu punya helicopter view terhadap kondisi di masyarakat secara umum baik masyarakat yang di kelas bawah ataupun berbicara dalam yang lebih makro mungkin di skala bernegara nah kayak Pak Singgi kemudian kan kalau teman-teman sering melihat mungkin di Instagramnya dia sangat sering mengamati tentang hal-hal kecil yang masih ada dan masih lestari di desa-desa nah sebetulnya yang beliau upayakan adalah hal-hal yang sebetulnya itu masih menjadi tradisi di daerah yang sebetulnya itu masih lestari ayo kita pertahankan dan terus lestarikan di situ dan salah satu bentuknya akhirnya beliau membuat instalasi seni murah kami itu yang ternyata ditangkap oleh banyak orang termasuk kami juga di Agridaya yang tadi Mas Tauhid sempat dimainkan bahwa antara Arjok selesai 2019 kemudian persiapan Arjok 2020 dengan Murakabi itu ada jeda yang harusnya ini Murakabi offline atau Murakabi itu akan dibikin akan dibuat cuman hanya jadi isu dan mas mungkin kami gak tahu apa sih yang terjadi kenapa ini belum dibikin dan saya dan Mas Tauhid mengalami kekelisahan ayo dong dibikin karena ini udah bagus ini udah keren konsepnya ayo kita bumikan dalam bentuk warung yang bisa dari yang sebelumnya itu adalah sebuah ibarat karya seni adalah figura yang dilihat pakai spotlight di sebuah museum atau galeri tertentu nah ini dibawalah ke pinggir sawah istilahnya yang bisa dilihat dekat langsung oleh masyarakat disitu jadi oleh masyarakat dan sebetulnya ini pembelajaran atau hal yang bisa ya harusnya dibelajari oleh banyak elemen tidak hanya elemen di masyarakat tapi juga yang paling penting orang yang ada di kota yang katanya yang lebih terpelajar atau yang lebih modern gitu yang sebetulnya itu juga menentukan konsumsi atau seradang pangan papan itu yang paling banyak kan dikonsumsi oleh masyarakat kota itu punya kesempatan atau punya kekuatan sebetulnya untuk memilih pilihan sandang pangan papan yang lestari yang itu diselengkan oleh masyarakat yang di desa itu sih mas Enas oke ya baik sebenarnya tadi ini kombinasi kata-katanya itu kayak apa ya terpilih banget yang aku rasakan kayak lestari terus lestari itu tadi kok bisa menyeder bukan menyederhanakan meringkas ya gotong royong lokal mandiri itu kayak bagus banget sih jadi pas denger itu tuh langsung bisa oh ini intinya lebih bisa merangkai itu walaupun itu juga gak gampang bukan gak gampang ya melihat kata-kata itu dipilih itu kayak wah ini bagus banget kalau ada aku pribadi makanya tadi makasih banget Mas Tawheed dan Mas Andika untuk semua sama Asri juga untuk penjelasan mengenai Murakabi Murakabi Minggir asal mulanya Murakabi rencananya residen Presidensi Murakabi seperti apa disini kita sudah sampai di penghujung acara untuk menutup nanti akan ada statement dari Mas Tawheed dan Mas Andika atau Mbak Asri kalau misalnya main bisa ditutupin ya sebelum kita tutup tapi sebelum masuk ke closing statement saya mau mengingatkan teman-teman disini kalau yang penasaran detailnya seperti apa bisa buka bit.ly garis miring Presidensi Murakabi 1 itu ada slide yang menjelaskan lalu yang sudah mantap mau daftar bisa mengirimkan biodata beserta surat pernyataan motivasi ke email residensimurakabi at jenel.com sebelum 8 Januari ini kalau menambahkan sedikit ada pertanyaan yang nyambung dari Raul Akamsi apakah diminta mengirimkan atau menambilkan karya perlu gak mas atau terserah kalau umumnya residensi kan kayak gitu kalau di residensi seni kalau di kita yang kita lihat motivasinya tadi surat pernyataan yang kami lihat adalah surat pernyataan motivasinya motivasinya itu emang sudah seberapa gede seberapa seberapa relevan dengan yang akan dilakukan bersama di minggir seperti itu jadi karya mungkin enggak ya tapi lebih ke motivasinya tadi kalau mau membuat apa namanya biar ini ini bocoran kalau mau kesempatan bisa terpilih jadi peserta residensi besar bikin pernyataan motivasi sebagus-bagus mungkin seoriginal mungkin motivasinya justru ya untuk proses motivasi ini kan nanti Anda harus merefleksikan diri dulu merenung sesuai enggak sih jangan-jangan enggak sesuai jangan dipaksain masih ada waktu dua hari kira-kira kalau nanti misalnya bisa diperpanjang mungkin sampai seminggu tapi ya target 8 Januari dulu ya teman-teman di sini nanti kita lihat di 8 Januari sudah mencukupi atau perlu diperpanjang kalau perpanjang paling seminggu lah kita nanti satu lagi topik sebelum masuk ke closing jangan lupa di follow untuk yang murahkabi minggir supaya dapat update-nya murahkabi minggir sama murahkabi movement bisa di cek buat enggak ketinggalan informasi dan pesan-pesan dari panitia silahkan yang mau dapat informasi acara-acara seperti ini secara lebih rutin bisa follow ikita dari Gapatma di 33455 titik dan iku mungkin yang penasaran 33455 itu apa nanti kapan-kapan kita jelaskan kita sebenarnya rencananya dalam waktu dekat akan semacam open house apa sih Gapatma itu dan kenapa kita hadir tapi itu di lain sementara ini dulu aja silahkan follow kita paling sering update di Instagram terus murahkabi juga seperti itu mungkin nanti akan di update nanti kalau masalah lolos enggak lolosnya atau siapa yang masuk itu lawat mana nanti dikabarin orang per orang mendatar-mendatar ya ketika apa namanya emailnya bisa permasalahan di pendidikan kita seringkali kan kelihatan di cara kirim email banyak kirim email enggak ada subjeknya banyak kirim email enggak ada apa namanya sapaan bahkan enggak tahu dia mengirim emailnya itu bermaksudnya ke manusia atau enggak enggak ada sapaan sama sekali langsung attachment doang gitu ya langsung attachment saratnya kirim CV dan serat pernyataan kirim email isinya langsung itu attachment kalau emang emailnya cukup baik untuk kita tanggapi akan kita tanggapi siap tapi kalau kirim emailnya enggak bayangin itu dibaca manusia ya enggak akan kita enggak akan kita baca lewat lewat aja masih utuh itu ya bocorannya buat teman-teman ya nanti mau diperhatikan oke sudah sampai di akhirnya banget tadi yang sempat ditutup dari saya moderator ini untuk penyataan terakhir mohon gue dari mas Andika ada basi juga silahkan kalau enggak enggak apa-apa mas Andika saja lalu sama mas Tohit untuk closing untuk kita tutup mohon ke mas Andika untuk pesan-pesan kepada para pendengar oke awal mula murakabi atau yang di awal itu disebut sebagai piremedicardia itu dari sedikit orang yaitu dari Pak Singgi dan Mbak Santi dan kemudian dari pemikiran itu beresonansi lah kalau bahasa Pak Singgi itu dan di tahap awal adalah teman-teman artisan kayak Wikikopi kemudian Agredaya dan teman-teman yang lain dan di tahap selanjutnya kami masih merasa sedikit dan masih merasa bahwa kita perlu banyak orang untuk bisa menyebarkan prinsip-prinsip murakabi dalam bentuk kemandirian kegotong royongan lokal dan mandiri ini jadi saya sangat berharap bisa makin banyak orang-orang yang percaya atas semangat ini dan kami menunggu partisipasi teman-teman saya tunggu di minggir terima kasih itu Mas Enak terima kasih Mas dan juga mungkin kalau dari saya karena kepikiran satu hal yang untuk menjawab satu pertanyaan tadi ada yang kelewatan musik statementnya sekaligus misi yang baru ingat itu ya tadi tentang kenapa baru dari seni ada dua mungkin yang ingin saya sampaikan nanti jadi di seni ini seringkali seni itu baru tercipta ketika muncul ketika dalam kondisi kondisi apa ya kondisi selo punya waktu waktu berlebih sudah tercukupi sandang sudah tercukupi pangan di masyarakat baru berpikir tentang seni bagaimana main berkesenian di masyarakat agraris sangat kelihatan itu kenapa di Bali lebih banyak festival-festival masyarakat sana karena mereka punya sistem hidup yang berkecukupan mereka punya terpenuhi pangan sehingga bisa berpikir tentang keindahan seni itu hanya muncul ketika selo kita pengen juga ketika nanti orang-orang masyarakat sudah bisa bergotong-royong memenuhi keutuhan bersama kebutuhan pangan sandang papan pendidikan puisi mereka akan berpuisi puisi ini sebagai representasi seni pada akhirnya dari seni nanti akan kembali lagi ke seni seni ini akan muncul kembali di masyarakat bukan cuma domen para seniman saja masyarakat dari seniman sekarang jarang muncul kesenian dari masyarakat bisa jadi salah satunya karena masyarakat sudah tidak seloan tidak selo lagi mungkin itu closing siap siap sekali lagi terima kasih mas suhid mas andika mbak asri semua teman-teman yang sudah bergabung sudah mendengarkan sudah sampai pertanyaan sudah menanggapi atas sudah menemani malam ini kita bareng-bareng disini sampai jumpa lagi di acara berikutnya jangan lupa kalau yang penasaran atau berminat untuk daftar segera mendaftar segera menyusun motivasi dan jangan lupa mengirim emailnya kepada kejujungan kepada manusia jadi unggah-unggahnya mungkin yang gak ngawur gitu ya itu saja sampai jumpa lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di Minggir makasih semuanya